Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial lagi Yaitu bagaimana caranya menginstall custom RAM Nusantara Project yang versi 3.0 Dan ini yang versi terbaru dari Nusantara Project yang ofisial teman-teman Oke, sebelum teman-teman mengikuti tutorial ini Pastikan teman-teman harus sudah mempunyai beberapa bahan Untuk di install nanti ya teman-teman Di sini bahan-bahan yang teman-teman perlukan Saya mempunyai Vendor 1201 dan Magisk Manager 23.0 Dan tentu saja di sini saya juga punya ROM Nusantara Project yang terbaru Yaitu versi 3.0 Dan ini sudah ofisial teman-teman Dan di sini juga kita butuh yang namanya ANX module kamera Dikarenakan ketika kita sudah selesai install ROM ini Kita tidak mempunyai kamera bawaan sama sekali Jadi kita bisa mengopsionalkan dengan ANX kamera Atau Google Camera atau Gcam Oke, sebelum kita lanjut ke proses installnya Pastikan buat teman-teman sudah membackup data-data yang ada di internal teman-teman Dan kalian juga sudah harus lockout akun Mi Di sini saya ingin lockout terlebih dahulu ya teman-teman Dan pastikan buat teman-teman Diusahakan untuk Redmi Note 9 ini harus membackup e-mail Untuk tutorial cara backupnya saya sudah membuat videonya Dikarenakan beberapa hari lalu saya sempat terkena kehilangan e-mail Namun alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menggunakan handphone saya kembali Dikarenakan saya sudah merestore NV RAM dan NV datanya sebelumnya Di sini saya akan lockout terlebih dahulu ya teman-teman Di sini saya akan lockout terlebih dahulu Oke teman-teman Jika sudah lockout akun Mi Sekarang kita masuk ke TWRP-nya Untuk ROM yang saya gunakan sekarang yaitu ROM MIUI Mood ya teman-teman Nah, di sini Base-nya 12040 Dan untuk tutorial cara installnya sudah saya buat juga di channel saya Untuk bahan-bahannya ini akan saya sertakan linknya di deskripsi video Dan sekarang kita bisa lanjut ke proses installnya Kita masuk ke TWRP terlebih dahulu Oke teman-teman Ini saya sudah masuk ke TWRP-nya Dan sekarang kita bisa langsung ke proses installnya Pertama kali kita harus memilih Wipe System Partition di sini Untuk versi TWRP yang lain bisa menyesuaikan Namun di sini saya menggunakan TWRP versi dari Dimenzino Kita pilih Wipe System di sini Kita pilih Advanced Wipe Dan kita pilih Delphic atau Case Data dan Case Untuk tiga ini kita swipe to wipe Kita wipe dulu ya teman-teman Dan sekarang kita kembali ke menu Menu ini Masih di menu Wipe Data, Case dan Delphic Kita swipe to Factory Reset Dan kita kembali ke menu awal Kita pilih Advanced Kita pilih Close AVB 2 2 ini harus di checklist ya teman-teman Dan kita swipe Kita kembali ke menu Home Dan kita pilih Reboot Reboot to Recovery Dan jika sudah masuk ke TWRP kembali Sekarang kita bisa ke proses install ROM nya Di sini ada menu install Frameware Kita pilih Untuk TWRP yang lainnya bisa menyesuaikan ya teman-teman Kita pilih install Frameware di sini Dan sekarang kita pilih folder Room Yang akan kita install Kita cari Di sini saya ada folder Nusantara ya teman-teman Untuk pertama kali Kita harus menginstall vendor nya terlebih dahulu Ya di sini Kita install dulu Swipe to Confirm Flash Oke teman-teman Ini sudah selesai install vendor nya Dan sekarang kita pilih Wipe Case atau Dalvik di sini Kita swipe to wipe Dan kita kembali ke menu awal Kita pilih install lagi di sini Kita sekarang bisa menginstall ROM nya Di sini Nusantara versi 3.0 Kita tunggu sampai proses instalasi nya selesai Oke teman-teman Sepertinya ini sudah selesai proses install ROM Sekarang kita bisa pilih wipe Case atau Dalvik Dan kita kembali ke menu paling awal Ke home Kita pilih wipe Kita pilih format data di sini Dan kita ketik yes Dan jika sudah Sekarang kita bisa kembali ke menu awal Kita pilih advance Dan kita pilih close AVB2 Seperti biasa di checklist semuanya Dan kita swipe to confirm Dan sekarang terakhir kita bisa melakukan reboot to system Kita tunggu sampai masuk ke dalam ROM nya Oke teman-teman Ini sepertinya sudah masuk ke ROM nya ya Masih terang banget Saya akan melakukan setting-setting terlebih dahulu ya teman-teman Oke teman-teman Ini saya sudah melakukan setting-setting nya tadi Dan saya sudah masuk ke dalam ROM nya Yaitu Nusantara 3.0 Dari wallpaper tadi sudah terlihat ya teman-teman Kita pergi ke tentang ponsel Nah disini ya teman-teman Nusantara official versi 3.0 Oke teman-teman ini ya Nusantara versi Android 11 Dan update security patch nya tanggal 5 Juni kemarin Untuk kernelnya disini sama seperti sebelumnya Dia masih menggunakan kernel neutrino ya teman-teman Oke seperti yang saya bilang tadi Dia tidak ada modul kameranya sama sekali ya teman-teman Tidak ada modul kameranya Jadi saya akan membuat tutorial bagaimana caranya install Magist Manager Yaitu root Dan juga install ANX kamera Oke teman-teman mungkin itu saja tutorial pada video kali ini Yaitu bagaimana caranya menginstall ROM Nusantara Project versi 3.0 Ovisial Buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya Dan saya memberitahukan lagi di 1000 subscriber nanti Ketika saya sudah mendapatkan monetize Saya akan memberikan giveaway kepada teman-teman yang sudah subscribe di channel saya Jangan di skip videonya dan jangan lupa membaca deskripsi video Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita teman-teman Terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh